Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman semuanya dan jalan yuk ke Pantai Pendawa Pantai ini merupakan destinasi wisata baru yang ada di Pulau Bali Pantai Pendawa ini berlokasi di desa Kutuh tempatnya di Kabupaten Badung Bali cara tempuh dari Bandarang Urah harai kurang lebih satu jam perjalanan sampai dah di Pantai Pendawa pembukaan Pantai Pendawa ini dimulai pada tahun 2010 dengan membuka tebing kapur untuk memberi akses jalan menuju Pantai ini Pantai ini sebelumnya disebut Pantai Melasti diambil dari nama cerita Epos Mahabharata Pendawa yang berangkutakan Yudhistira, Bhima, Arjuna, dan Sikembar, Nangkula, dan Sendekewa terkurung dalam kuah gala-gala mereka menyelamatkan diri dengan membuat perowongan setelah berhasil menyelamatkan diri mereka mengubah hutan belantara yang angker menjadi kerajaan Amerta Pantai ini lokasinya sangat tersembunyi karena berada di balik sebuah bukit tebing yang besar sehingga untuk menuju ke tempat ini aksesnya sangat sulit dahulu jika orang yang ingin berkunjung ke tempat tersebut harus menurunkan tebing batu kapur yang curang sehingga sangat menyulitkan sekali menyadari daerahnya memiliki potensi sebagai obyek wisata yang masih terisolir maka tergeraklah masyarakat desa utuh untuk membuka kampung halamannya untuk dunia luar akhirnya masyarakat pun berpikir bagaimana caranya agar setiap orang yang berkunjung ke sana bisa dengan mudah menuju ke sana mereka pun berencana untuk membuka semua kendala akses jalan di daerah mereka dengan cara memecah tebing batu untuk membuat jalan akses akhirnya mereka pun bekerja sama untuk bergontong royong membelah bukit tebing kapur dengan seluruh warga bergabungan desa siap? yuk satu video video oke Universitas Muhammad Seruji Jember udah tahun 1997 upaya membelah tebing tersebut dimulai nah kita jalan-jalan di Pantai Pendowo ini kita mau naik akhirnya pada tahun 2010 tebing penghalang tersebut bisa dibelah dan jalan siap untuk digunakan dan pada tahun 2012 tepatnya tanggal 12 Desember 2012 Pantai Melasti resmi berubah menjadi Pantai Pendawa itulah sekilas impu sejarah berdirinya Pantai Pendawa yang dimulai dari masyarakat desa yang ingin maju membangun negerinya Pantai Pendawa terkenal sangat elok pemandangan pantainya dan Pantai Pasir Putih yang sangat panjang dan luas sehingga para wisata menjadi betah berlama-lama di sini bersama mahasiswa dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammad Seruji Jember kita berwisata dan kegiatan kuliah kerja lapangan di Denpasar Mali mampir ke Pantai Pendawa lihat Pantai Pendawa dari atas bukit inilah patung pendawa yang perembutakan Yudhistira, Bima, Arjunat, dan Jumarnakula yang diabadikan dalam bentuk patung yang ada di tebing yang ada di Pantai Pendawa pemandangannya sangat indah dan karya seni yang luar biasa bagus yuk kita mulai berjalan-jalan menelusuri sepanjang Pantai Pendawa Jawa dalam masa pandemik ini kondisi pantai masih sangat sepi sekali baru ada beberapa turis saja yang datang ke sini keindahan Pantai Pendawa ini memang sangat luar biasa udaranya tidak begitu panas pasirnya putih bersih dan sangat menyejukkan di hati keunggulan dari obyek wisata Pantai Pendawa ini satu memiliki teping yang indah keindahan Pantai tempat fasilitas ujat refleksi memiliki patung pendawa para layang bermain kanu dan banyak petani ruput laut terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih